Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomentu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong, Kyan Kun Atau Martial Universe Season 6 Episode 24 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Dari antara dedauran pohon yang menjulang tinggi Pintik-pintik sinar matahari merah memerci Memberikan suasana yang suram Dan sunyi pada hutan yang luas Dan tak terbatas itu Di zona inti Sepertinya bahkan sinar matahari Menyembunyikan jejak niat membunuh yang dingin Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya Telah jatuh di tanah yang luas ini Saat ini ada beberapa sosok Yang duduk dengan tenang Di sepidang tanah kosong di kedalaman hutan Bau darah samar keluar dari tubuh mereka Memberitahu orang lain Bahwa mereka baru saja mengalami Pertempuran yang hebat Setelah diperiksa lebih dekat Sosok-sosok itu berangsur-angsur menjadi akra Mereka adalah Lindong dan rekan-rekannya Yang baru saja melalui pertempuran hebat Dengan kekaisaran awan angin setengah hari sebelumnya Karena pertempuran ini Lindong dan Shoyan telah menderita beberapa luka Di tanah yang penuh dengan bahaya Cedera adalah bahaya itu sendiri Oleh karena itu setelah pertempuran berakhir Lindong tidak berhenti di tempat berpenduduk padat Dan mundur bersama rekan-rekannya Meskipun dia percaya Bahwa dia telah menanamkan rasa takut di hati orang-orang Dengan mengalahkan kekaisaran awan angin Masih ada orang yang akan membiarkan Keserakahan menguasai rasionalitas mereka di dunia ini Saat ini Mereka memiliki tiga segel Nirwana kelas surgawi Yang tidak dapat disangkal menarik bagi mereka Yang ingin masuk ke peringkat emas Nirwana Selain itu Lindong telah merebut segel Auman Naga Hitam Langit Dari Feng Chang di bawah pengawasan semua orang Tidak diragukan lagi Ini hanya akan meningkatkan keserakahan di hati beberapa orang Jadi Untuk menghindari masalah yang tidak perlu Lindong memilih untuk mundur untuk sementara waktu Dan tidak menonjolkan diri setelah pertempuran yang mengguncang tanah Dia mengerti bahwa berita ini akan menyebar kelebih dari setengah zona inti dalam satu atau dua hari Pada saat itu Dia akan menarik perhatian banyak individu yang kuat dan ambisius Meskipun demikian Tidak peduli betapa merepotkannya itu Dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu Semua orang telah menjadi singa yang terperangkap dalam sangkar begitu mereka memasuki zona inti Satu-satunya cara untuk naik di atas yang lain adalah dengan melangkai satu sama lain dan bergerak maju Tidak ada belas kasihan Hanya yang kuat dan yang lemah Lindong duduk diam di bawah bawah besar Dia sudah mengganti pakaian yang berlumuran darah Namun Bau darah yang samar belum hilang sepenuhnya Dan masih ada beberapa luka terbuka di tubuhnya Cedera semacam ini akan membutuhkan waktu beberapa hari bagi orang biasa untuk pulih Namun Tubuh lindung berbeda dari yang lain Tidak hanya tubuhnya secara fisik lebih kuat Tetapi setelah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau Kemampuan pemulihannya sekarang berkali-kali lebih kuat dari praktisi biasa juga Oleh karena itu Sebagian besar lukanya telah sembuh hanya dalam setengah hari Ada pun kekuatan yuan yang telah habis Itu pulih pada tingkat yang pesat berkat simbol kuno pelahapnya Mengingat tingkat pemulihannya yang tidak normal Dia akan segera menjadi hidup dan mendapatkan kembali kekuatan pertarungnya dalam sehari Sementara lindung dan shoyan dalam mode pemulihan Martin bersandar pada batu besar dan berjemur di bawah sinar matahari merah yang turun dari antara pepohonan Dia menggigit sepotong rumput dan tampak sangat riang Namun Meskipun dia memiliki sikap lesu Dia masih membuka matanya sedikit dari waktu ke waktu Dan mengamati kedalaman hutan dengan tatapan yang tajam Pada titik waktu ini Lindong dan shoyan berada dalam kondisi yang relatif lemah Jelas semua tanggung jawab jatuh pada Martin untuk saat ini Sementara itu Surau bermain-main dengan api unggun sambil meletakkan daging panggang di rak pemanggangan Memberikan penampilan yang agak sibuk Namun Adegan ini agak menghangatkan hati juga Dibandingkan dengan pertempuran mengerikan dan berdarah sebelumnya Suasana ini jauh lebih santai Sukui menyeringai sambil mengambil sepotong daging dari rak pemanggang Dan memberikannya ke Martin Saudara Lindong Tempat ini jauh dari jalan utama Dan hanya sedikit yang akan berjalan ke arah sini Tempat ini harusnya sih cukup aman Di matanya Pemuda tampan yang jahat ini penuh teka-teki dan tak terduga Meskipun Lindong dan shoyan pasti telah mengejutkannya dengan kemampuan bertarung mereka Dia masih merasa bahwa Martin yang tampaknya malas adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya dari ketiganya Sehubungan dengan kekuatan misterius yang sangat besar dalam tubuh Su Rau Lindong dan shoyan tidak tahu bagaimana menghadapinya Namun Martin sebenarnya punya cara untuk membantu Su Rau mengendalikannya Sulit membayangkan bahwa pemuda seperti itu akan memiliki kemampuan ini Awalnya Sukui mengira hanya sekte super yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kekuatan misterius di tubuh Su Rau Namun Itu semua sudah diselesaikan oleh Martin Martin dengan santai berkata Ketika dia menerima daging panggang dan dengan kejam menggigitnya Eh ada baiknya untuk berhati-hati Lindong memiliki sifat bijaksana Dia tidak akan membiarkan sedikitpun kecerobohan yang akan mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali Sukui tertawa konyol dan mau tidak mau melirik Lindong yang sedang memulihkan diri Yang pertama tahu bahwa ketikanya memiliki hubungan yang luar biasa Di antara mereka bertiga Jelas bahwa Lindong adalah inti dan pemimpin kelompok mereka Martin menyekam mulutnya dan berkata Selanjutnya Dari apa yang aku lihat Aku khawatir Situasi kita tidak semenyenangkan yang kau pikirkan Mata ungu hitamnya yang mempesona menyebit sedikit saat pandangan gelap melintas di matanya Apakah ada masalah? Setelah mendengar kata-kata ini Sukui bertanya dengan suara rendah saat ekspresi wajahnya sedikit berubah Martin dengan ringan menganggukkan kepalanya Dia melirik Lindong dan Xiaoyan Yang dalam kondisi pemulihan saat sudut mulut Martin melengkung membentuk senyum sinis Kembali di kotawan siang Dia sudah merasakan kehadiran yang tersembunyi ini Awalnya Martin percaya bahwa dia salah Namun setelah mereka memasuki zona inti Perasaan ini semakin kuat Jelas mereka telah ditandai oleh seseorang Namun Orang yang bersembunyi di kegelapan cukup kuat Bahkan Lindong dan Xiaoyan tidak bisa merasakannya Martin mencipir sambil membuang tulang di tangannya Ah Memang ada banyak orang yang cakep di medan perang kuno Ekspresi wajah Sukui menjadi muram dan merasakan sedikit kegelisahan Ini adalah pertama kalinya dia melihat Martin menunjukkan ekspresi seperti ini Martin tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu Bahkan ketika menghadapi orang seperti Feng Chang Martin lalu memberikan instruksi dengan cara yang acuh-ta'acuh Jangan khawatir Jika suatu peristiwa tak terduga muncul kemudian Kamu dan Suro hanya perlu melindungi Lindong dan Xiaoyan Mereka saat ini berada pada saat kritis dalam pemulihan mereka Selama mereka bisa bertahan melalui ini Mereka akan bisa mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka Baik Sukui menganggu Dia tidak mengharapkan diri mereka menjadi sasaran oleh beberapa ular berbisa yang tidak dikenal Tepat setelah menghabisi iblis yang menghalangi kaisaran awan angin Martin menyeringai dengan suara rendah saat matanya sedikit menunduk Aku ingin melihat Orang seperti apa yang berani membuat masalah denganku Sukui mundur dengan tenang dan menarik Suro yang sedang mengutangati daging panggang Di bawah tatapan bingung Suro, Sukui menariknya ke samping Lindong dan berbisi Jangan biarkan siapapun mendekati mereka Jelas bahwa Suro dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Sukui Namun dia cukup pintar untuk dengan cepat memahami bahwa ada sesuatu yang salah dari ekspresi wajah Sukui Segera setelah itu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Martin Yang sedang bersandar di batu besar Yang terakhir kedua tangannya di belakang kepalanya Mata tertutup seolah-olah dia sedang tidur siang Di sebidang tanah kosong di hutan Api unggur menyala dengan kusyu Suara halus kayu bakar berderak dikeluarkan Menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar di tempat yang sunyi ini Keheningan ini berlanjut untuk jangka waktu tertentu Sinar matahari merah yang mengalir melalui pepohonan secara bertahap menjadi lebih redup Seiring waktu berlalu Sinar matahari merah menjadi semakin redup Akhirnya Sinar matahari merah benar-benar menghilang Meninggalkan seluruh zona inti dalam kegelapan Ketika cahaya terakhir menghilang Dua kilatan gelap tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan Di mana Lindong dan Xiaoyan duduk Dan menusuk bagian belakang kepala mereka dengan kecepatan ekstrim Makfut Saat kilatan gelap menunjak ke depan Cahaya hijau melintas di mata surau yang telah menunggu musuh muncul selama ini Seseorang menyerang kak Lindong dari belakang Ucapnya Dan Duhuar Dengan jentikan jarinya Dua berkas cahaya hijau melesat keluar dari ujung jarinya Benar-benar menghancurkan dua kilatan gelap yang masuk itu Martin yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya pada saat ini Ekspresi seram muncul di wajahnya yang tampan dan berkata Pengecut Akhirnya kamu muncul Mata hitam keungguannya dengan cepat bergeser Mengunci sebuah pohon besar di sebelah kanannya Tunjukkan dirimu sekarang Martin mengulurkan tangannya Dan dengan kasar meraih ruang kosong di depannya Mata huar Saat Martin meraih ruang kosong di depannya Pohon besar yang tinggi itu segera meledak Memenuhi langit dengan pecahan kayu Cahaya hitam misterius keluar dari dalam dan mendarat di tanah Cahaya hitam bergoyang sebelum terwujud menjadi bayangan hitam Tatapan yang dipenuhi dengan kengerian tak terbatas Keluar dari mata bayangan hitam Dan mengunci tubuh Martin Eh Kau memang Yang paling tak terduga dari ketiganya Martin duduk di atas batu besar Dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping Dia menatap bayangan hitam dengan mata hitam keungguannya Dan menjawab dengan santai Kau ya yang telah lama diam-diam bersembunyi Sejak kita berada di kota Wansiang kan Namun Kau tidak berani mengungkapan diri Namun sekarang kita telah memasuki zona inti Kamu terburu-buru untuk mengambil tindakan Sepertinya Seseorang dari kota Wansiang hilang di tempat ini Biar ku tebak Orang itu seharusnya yang menjadi pengawas kota Wansiang Song Tae kan Bayangan hitam tidak menjawab Sebaliknya tetapannya yang semakin gelap Sepertinya mengungkapkan suatu Martin kecil terkekeh dan berkata lagi Kamu khawatir Song Tae mungkin dapat menemukan suatu Dan pada saat yang sama Kamu sangat membenci kami Oleh karena itu Aku dapat menebak bahwa kau adalah salah satu dari pengejut yang bersembunyi Di kegelapan saat berkomplot melawan domain ini Sepertinya kalian benar-benar tidak berniat melepaskan kami ya Cepat katakan namamu Kakek Martin tidak tertarik pada pengejut tanpa nama Ucap Martin dengan acuh tak acuh Bayangan hitam itu bergoyang-goyang saat suara seram yang dipenuhi dengan pembunuhan Secara mematikan kulit kepala secara diam-diam bergemar di seluruh hutan Kalian semua mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui Oleh karena itu Kalian harus mati Ada pun namaku Kau bisa memanggilku Jenderal Roh Kematian Mata Martin berlahan menyapu sosok hitam itu sebelum tiba-tiba tertawa Jenderal Roh Kematian Aura ini memang sedikit tidak biasa Dan memberikan perasaan yang mirip dengan panggung hidup dan mati yang misterius Mata Martin berlahan menyapu sosok hitam itu sebelum tiba-tiba tertawa dan berkata Jenderal Roh Kematian Aura ini memang sedikit tidak biasa Dan memberikan perasaan yang mirip dengan panggung hidup dan mati yang misterius Tetapi aku tidak yakin Bahwa ini hanyalah tipuan di permukaan Aku mendengar Bahwa beberapa kelompok yang tidak ortodoks Akan tinggal di pemakaman kayak Ki Kematian dan berlatih sepanjang tahun Tubuh mereka menderita erosi kematian Ki Menyebabkan kekuatan Yuan mereka berubah Namun Mereka akan kehilangan sebagian dari umur mereka Sebagai kompensasi Sepertinya kau termasuk dalam kelompok ini Pupil di dalam mata gelap dan dingin dari sosok hitam itu menyusut sejenak Jelas dia terkejut bahwa Martin benar-benar memahami metode kultivasinya Kamu tahu sedikit Namun Semakin kau tahu Semakin cepat kau akan mati Sosok hitam itu Yang menyebut dirinya Jenderal Roh Kematian Tiba-tiba melepaskan tawa jahat Benang energi hitam berenang di sekelilingnya Yang memberikan perasaan suram dan dingin Martin melirik Su Rao dan Sukui sambil berkata dengan lembut Jangan tinggalkan Lindong dan Shoyen Dipahami Su Rao dan Sukui dengan sungguh-sungguh menganggu Jenderal Roh Kematian mengeluarkan tawa aneh dan berkata Hanya dengan mereka berdua Aku khawatir itu tidak akan cukup Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin saat dia mengelurkan lima jarinya Dengan jentikan Lima lampu hitam yang berisi kematian Ki bergegas menuju Martin Mak Daukuar Bahkan udara itu sendiri tampak terkikis dengan keras Saat cahaya hitam menyapu dan lima bekas luka langsung muncul di tanah Jelas kekuatan Yuan Jenderal Roh Kematian ini Jauh lebih kuat daripada kekuatan Yuan biasa Kamu masih sedikit terlalu berpengalaman untuk memainkan trik seperti itu di depanku Sosok Martin meledak ke depan Tinjunya mengepal saat akin menakutkan berkumpul bersama Membentuk tangan besar yang tampaknya tak terlihat yang menghancurkan lima lampu hitam Wush Seperti hantu Sosok Martin dengan cepat muncul di atas Jenderal Roh Kematian Saat lima lampu hitam meledak Saat telapak tangannya menampar ke bawah Energi hitam keungguan yang mengerikan menyapu Langsung berubah menjadi telapak tangan seperti gunung yang tanpa ampun memukul Jenderal Roh Kematian Di hadapan kekuatannya yang menakutkan Tanah langsung runtuh Tekanan menakutkan yang memenuhi area itu menyebabkan ekspresi Jenderal Roh Kematian sedikit berubah Dan Duh war Di hadapan kekuatan seperti itu Tanah yang semula runtuh langsung hancur berkeping-keping Sementara tubuh Jenderal Roh Kematian juga meledak Apakah dia mati? Surau dan Sugui tercengang saat melihat ini Namun di bawah tatapan terkejut mereka Mata Martin menjadi dingin saat dia mengayunkan telapak tangannya ke bawah Dia menusukan jarinya keluar saat cahaya hitam keungguan berubah menjadi angin puyuh Yang berputar di ujung jarinya Seperti kilat Itu bergegas menuju tempat tertentu di sebelah kanannya Suara teredam dipancarkan ketika cahaya hitam keungguan berputar di udara Dan dengan keras menabrak bayangan Menyebabkan sosok hitam itu terlempar Martin dengan dingin tertawa ketika dia melihat sosok hitam itu terlempar Hei kamu benar-benar memiliki wajah untuk menampilkan tri kecilmu ini di depanku ha? Ketika kakek Martin berkeliaran di tanah Kau bahkan tidak akan ada di dunia ini Teknik orang ini bisa dianggap unik Orang lain akan tertangkap basah Namun ini agak kekanak-kanakan dari sudut pandang Martin yang licik ini Jenderal Roh Kematian dengan cepat mendorong ujung kakinya ke udara Sebelum akhirnya menstabilkan sosoknya yang agak menyedihkan Matanya segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia menatap Martin tanpa berkedip Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu dan mengubah teknik sekelnya Saat cahaya hitam melonjak keluar dari tubuhnya Tirai Hantu Yama Cahaya hitam berbau kematian kisah dengan cepat menyebar ke seluruh hutan Pada akhirnya itu menyelemuti Martin dengan kecepatan yang mengejutkan Samar-samar orang bisa melihat banyak bayangan hantu berkedip di dalam tirai hitam Menyebabkannya tampak sangat menyeramkan Bayangan hantu ini sangat jahat dan unik Begitu mereka muncul Mereka dengan panik berusaha merusak tubuh Martin Namun setiap kali sosok hantu ini mencoba merusak tubuh Martin Mereka akan dipantulkan kembali oleh cahaya hitam keunguan Setelah melihat bahwa tekniknya tidak banyak berpengaruh pada Martin Ekspresi terkejut akhirnya muncul di wajah cenderal roh kematian Setelah itu dia mengeluarkan tangisan rendah dan dalam Nih Uceng Udaw Kenapa kalian tidak menyerang Astaga Buah sosok hitam bergegas keluar dari hutan yang gelap dan sunyi saat tangisannya memudar Mereka mengabaikan Martin yang untuk sementara ditahan oleh cenderal roh kematian Sebaliknya Energi wan mereka yang besar dan berkasa melonjak Berubah menjadi tangan besar yang dengan keras Meraih lindong dan Shouyan yang sedang memulihkan diri Sukui telah mempertahankan kewaspadaannya Karenanya Dia tidak panik meski merasa sedikit terkejut Ketika dua sosok hitam itu tiba-tiba muncul Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melesat keluar saat dia buru-buru menunjukkan Seni bila dirinya untuk menghadapi serangan itu Nyah Namun jelas ada kesenjangan besar antara Sukui dan dua sosok hitam itu Serangan seni bila dirinya langsung dihancurkan oleh dua tangan energi Yuan yang besar dan ganas Segera setelah itu muncul Kakak serahkan padaku Saat Sukui ditarik mundur dengan keras Sebuah tangan halus menekan punggungnya dan menariknya ke samping Energi hijau giyok melonjak keluar seperti gelombang laut yang bergola Berubah menjadi tirai tipis yang berdiri di depan mereka Mak Dahuar Tangan energi Yuan yang besar dengan kecam menghantam tirai tipis itu Ria-ria kekerasan meletus di tirai tipis itu Tetapi tidak serta-merta hancur Sebaliknya itu bertahan untuk sementara waktu sebelum mengeluarkan suara retak dan pecah Dan Bam Dalam retang waktu yang singkat itu Tirai cahaya hitam yang mengelilingi Martin benar-benar hancur Martin bergegas keluar dengan wajah gelap dan serius Matanya memiliki keinginan yang menakutkan Untuk membunuh yang melonjak di dalamnya Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat lima pilar cahaya hitam keunguan bergegas keluar Berubah menjadi lima rantai besi hitam keunguan yang sangat besar Rantai besi berderak Menembus ruang kosong dan menembus tubuh jenderal roh kematian Mata jenderal roh kematian berubah ketika dia melihat target rantai kali ini Telapak tangannya menari Saat cahaya hitam pekat terbentuk menjadi banyak tirai cahaya hitam di depannya Sementara tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang Bam Bam Rantai itu dengan mudah menghancurkan banyak pertahanan seolah-olah mereka bambu busuk Sementara jenderal roh kematian sekarang dikeliling oleh bahaya dari semua sisi Memberinya penampilan yang sangat menyedihkan Liu Cheng Kenapa kalian berdua berlama-lama? Teriakan nyaring tiba-tiba keluar dari mulut jenderal roh kematian Sementara dia dengan sedih jatuh ke belakang Menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Martin Kedua sosok hitam itu jelas gemetar Saat mendengar teriakan jenderal roh kematian Segera niat membunuh melutus di mata mereka dan energi Yuan yang perkasa tersabu Kekuatan mereka sebenarnya telah mencapai tahap 4 Yuan Nirwana Ketika mereka berdua melepaskan semua kekuatan mereka Tekanan liar dan kekerasan yang dihasilkan langsung menyebabkan wajah cantik Suro berubah Jelas dia tidak menyangka bahwa dua orang yang tiba-tiba muncul sebenarnya Memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kakak Lindong Suro mengatukan gigi peraknya saat dia mengangkat lengan bajunya Darah menetes dari ujung jarinya yang dengan cepat menekan segel di pergelangan tangannya Segel kedua, lepaskan Ucap Suro Orang bisa samar-samar melihat tiga segel di pergelangan tangan Suro Ketika jarinya mendarat di segel kedua Tangisan lembut bersama dengan cahaya hijau kiyo yang melonjak dan liar menyampu keluar dari tubuhnya Bang! Kekuatan iwan yang liar dan ganas meletus hampir seketika Saat daun-daun layu di tanah meledak menjadi debu sebelum diterbangkan oleh kekuatan liar dan kejam itu Tubuh halus Suro tersentak kembali oleh kekuatan mengamuk itu Menyebabkan dia dibaksa mundur beberapa langkah Lambu hijau kiyo dengan cepat berkedip menghilangkan kekuatan yang telah memasuki tubuhnya Dua Liu Cheng juga terpaksa mundur selangkah Bagaimanapun juga, mereka berdua telah bergandengan tangan Dan meskipun kekuatan Suro tiba-tiba melonjak dan mencapai level mereka Mereka masih tetap berada di atas angin Meskipun situasi ini tidak sepenuhnya di luar kendali mereka Kekuatan yang muncul dari Suro masih membuat mereka berdua sangat terkejut Mata mereka dengan cepat melihat ke arah jenderal roh kematian yang tampak sangat menyedihkan Tidak jauh dari sana saat pupil mereka tanpa sadar menyusut Mereka jelas memahami kekuatan yang terakhir Tidak disangka dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di tangan pemuda tampan itu Cepat selesaikan ini Gu Liu Cheng saling memandang dan mengangguk dengan keras Setelah dengan paksa menangkan kejutan di dalam hati mereka Mereka awalnya percaya Bahwa untuk menghabisi Lindong dan kawan-kawan akan mudah dengan jenderal roh kematian membantu mereka Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Martin yang tidak pernah bertarung dengan serius Akan memiliki kekuatan yang menakutkan Sekarang, mereka harus dengan cepat menghabisi Suro Jika tidak, begitu Lindong dan Xiaoyan mundur dari kondisi pemulihan mendalam mereka Situasinya pasti akan segera berbalik Setelah menyaksikan kekuatan bertarung Lindong dan Xiaoyan Bahkan Liu Cheng dan Hu Diao tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka Selain itu, jenderal roh kematian yang awalnya mereka undang sebagai penolong Tidak hanya tidak dapat melayani tujuan apapun Tetapi malah ditekan oleh Martin kecil yang tak terduga hingga tidak dapat membalas Oleh karena itu, mereka harus segera menyelesaikan situasi ini Ehm... Kilatan sedikit melintas di mata Du Liu Cheng Tanpa sedikitpun keraguan, mereka tiba-tiba melangkah maju Terkoordinasi dengan sangat baik saat mereka menyerang Tekanan kuat dari serangan itu langsung menyelim itu Suro Jejak iblis kematian Cahaya hitam menyebar dari tangan keduanya Langsung berubah menjadi dua sekel hitam raksasa Di bawah sekel raksasa, ada banyak simbol wajah hantu Gelombang demi gelombang kematian korosif Ki terus-menerus dipancarkan Sebelum tanpa ampun menabrak Suro Cahaya hitam ini sangat aneh Meskipun Ki kematian hitam pekat ini bukanlah Ki kematian sejati dari tahap kehidupan dan kematian yang misterius Itu sangat sulit untuk dihadapi Bahkan, itu akan sangat merepotkan bahkan bagi seorang ahli panggung nirwana Jika itu meresap ke dalam tubuhnya Suro dengan jelas merasakan Betapa merepotkannya menghadapi energi aneh ini Wajah cantiknya segera menjadi jauh lebih serius Energi Jogyo diaglomerasi di tangannya Menyebabkan tangannya tampak seolah-olah terbuat dari zamrut sepening kristal Doar! Tangan zamrut dengan cepat memotong udara Dengan cepat berubah menjadi selusin sidik jari yang dengan ganas menggedor segel hantu Doar! Doar! Ketika sidik jari seperti zamrut itu mendarat segel hantu Energi yang besar dan kuat mengguncang Kedua segel hantu itu Sampai-sampai mereka mulai bergetar hebat Samar-samar mengungkapkan tanda-tanda runtuh Setelah melihat betapa hebatnya serangan Suro dan keberaniannya Dalam menghadapi gigi kematian palsu mereka yang korosif Duo Liu Cheng dengan dingin menenguskan tinju dengan kecap mendarat segel hantu Gelombang energi Yuan melesat keluar menyebabkan dua segel kematian menjadi seberat gunung Dengan paksa menghancurkan banyak cecak telapak tangan zamrut Peningkatan tekanan yang tiba-tiba ini menyebabkan keringat merembes di Dai Surok Meskipun dia saat ini mampu mengendalikan beberapa kekuatan misterius di dalam tubuhnya Dia belum sepenuhnya memperbaikinya Cacat ini mungkin tidak terlihat saat duel dengan tiga ahli panggung Yuan Nirwana Namun melawan ranah empat Yuan Nirwana asli seperti Liu Cheng Terutama dalam situasi dua lawan satu seperti ini Kelemahan itu akan segera terungkap Duo Liu Cheng terus memaksa Suro mundur selangat demi selangkah Kabut hitam menggeliat sebelum akhirnya menggumpal menjadi cakar hantu hitam besar Cakar hantu ditutupi seluruh dengan jumlah wajah manusia jahat yang tak terhitung jumlahnya Pekikan demi pekik terdengar menyebabkan kekuatan Yuan di tubuh seseorang berkejola Segera setelah terbentuk cakar hantu membawa riak dingin yang mengejutkan saat merupek udara seperti kilat Itu meraih Suro yang masih bertahan dengan pahit di hadapan kekuatan cakar hantu Bahkan udara itu sendiri meledak Saat dia menatap serangan genas ini wajah Suro menjadi pucat pasi Namun dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur Dia mengertakan giginya berencana untuk membuka sekel ketikanya Berdasarkan apa yang dikatakan Martin Jika dia menggunakan sekel ketika dengan kekuatannya saat ini Kemungkinan akan menyebabkan beberapa luka di tubuhnya Namun dia tidak ada pilihan lagi Suro dengan lembut menggigit bibirnya Kukunya yang panjang mendarat di sekel ketika di pergelangan tangannya Tapi tiba-tiba saja dia membatalkannya ketika sebuah tangan Tiba-tiba terulur dari belakang dan meraih tangannya yang ramping Soso yang tidak tampak kuat tetapi memberinya keamanan tanpa akhir perlahan melangkah maju Keriangan muncul di wajah cantik Suro saat tatapannya tertuju pada Soso yang berjalan keluar dari belakangnya Kak Lindong Ucapnya Lindong segera mengulurkan tangan dan mengusap kepala Suro sambil tertawa pelan Hei, Suro, tidak perlu membuka sekel Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik Setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya untuk menatap duo Liu Cheng saat sudut mulutnya terangkat untuk membentuk ekspresi dingin Serahkan yang lainnya kepada aku Pengejut sampah ini benar-benar tidak pernah berhenti Lindong, ekspresi Liu Cheng dan rekannya berubah ketika Soso itu muncul di depan Suro Namun tidak mungkin bagi mereka untuk mundur pada saat ini Mata mereka segera berubah dingin saat cahaya tak menyenangkan melintas ke wajah mereka Seketika, mereka mengkepalkan tangan mereka sebelum cahaya hitam yang semakin gelap dan dingin keluar dari telapak tangan mereka Dan mengalir ke cakar hantu hitam Warna cakar hantu yang sudah hitam menjadi lebih dalam dengan infus kekuatan Yuan yang berkasa dari duo itu Dan sekarang tampak seolah-olah itu nyata Di bawah cakar tajam itu, bahkan ruang itu sendiri tampaknya terkikis Lindong mengangkat kepalanya dan melihat cakar hantu berbau busuk saat mereka terbang ke arahnya Matanya sedikit fokus sebelum dia mengepalkan tinjunya dan segel logam hitam muncul di tangannya Itu adalah segel auman naga hitam langit yang dia peroleh dari Feng Chang Ketika dia buli, Lindong juga sepenuhnya menguasai harta karun jiwa surgawi ini Saat ini, segel auman naga hitam langit ini dapat dianggap benar-benar telah menjadi milik Lindong Baiklah, aku akan menggunakan kalian berdua untuk menjajal kekuatan harta jiwa surgawi ini Ucap Lindong Senyum dingin melintas di mata Lindong Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya hitam yang kuat dipancarkan dari segel logam hitam itu Namun, cahaya hitam ini tidak mengandung kegelapan atau kedinginan sedikit pun Sebaliknya, itu dipenuhi dengan semacam tekanan dan kekerasan khusus Naga hitam yang meringkuk di atas segel logam perlahan membuka matanya yang tertutup rapat Setelah itu, gelombang sonic hitam yang pernah membuat Lindong menjadi sangat menyedihkan Tiba-tiba tersabu dari mulut Lindong dan bergegas menuju cahaya hantu dari segala arah Dantang, dantang, dantang Gelombang sonic hitam menghantam cahaya hantu hitam gelap dengan keras Gelombang suara logam segera meletus darinya Gelombang sonic itu mengandung ketajaman menakutkan Yang cukup kuat untuk mencapai-capai Lanah di kayu nirwana Selain itu, jumlahnya tidak terbatas Jika seseorang tersabu ke dalam ria Bahkan ahli tahap 4 yuan nirwana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan Dihadapkan dengan serangan terus-menerus oleh gelombang sonic hitam Cahaya hantu hitam juga mulai bergetar hebat Akhirnya, itu meletus dan membentuk banyak retakan ketika percikan api terbang Mak tuar Retak pada cahaya hantu yang dibentuk oleh keduanya Menyebar dengan kecepatan seperti kilat Beberapa saat kemudian, itu langsung mengeluarkan ledakan di tengah mata terkejut tim Liu Cheng Setelah itu, cahaya hantu mereka langsung terkoyak oleh gelombang sonic hitam Ayo pergi! Keduanya seling meliri dan mereka tahu bahwa keduanya ingin mundur Namun, sebelum mereka bisa melakukannya Mengelukannya, angin yang sangat ganas dan ganas tiba-tiba menyapu Sosok batang hitam gelap datang menabrak seperti gunung Dan dengan kejam, menghancurkan tubuh mereka dengan momentum yang mejutkan Mak jeler Liu Cheng dan Hu Diao segera memuntahkan seteguh darah segar Tubuh mereka terbang mundur Menumbangkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan Cahaya kemasan yang berkedip-kedip di atas tubuh mereka menjadi sangat redup pada saat ini Sosok kuat itu tiba-tiba jatuh dari langit Itu muncul seperti iblis saat aura ganas dan jat menyebar Batang logam di tangannya menari dan suara angin yang bertiup terus-menerus muncul Karena kamu telah datang, maka kalian tak boleh pergi Beberapa keganasan melonjak di mata Shoyan Suara rendah dan dalam bersama dengan beberapa niat membunuh tersebar di hutan ini Ekspresi kelompok Liu Cheng menjadi lebih pucat saat mereka melihat sekel logam yang dipegang di tangan Lindong serta Shoyan Yang memegang batang logam Liu Cheng segera berteriak Lindong, apakah kamu benar-benar ingin musuhan dengan kami? Orang-orang yang mendukung kita bukan orang-orang yang bisa dihadapi oleh lalat kecil sepertimu Kau sebaiknya tidak menolak niat baik kami Atau kau akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk Mata Lindong acuh-tacuh dan berkata Kami bersedia mundur dan tidak membuat masalah dengan kalian Tapi kau sebaiknya tidak meminta satu mil ketika diberi satu in Cahaya hitam melingkar menyebar dari sekel hitam di tangannya Yang menoleh dan menatap mereka berdua Hanya untuk membuka mulutnya menjadi senyuman Gigi putih cerah itu dipenuhi dengan rasa dingin di mata kelompok Liu Cheng Lindong tersenyum dan berkata Eh, kalian tidak perlu mundur Aku akan mengambil seluruh hidup kalian Terlepas dari latar belakang kalian Sekel hitam di tangannya segera keluar Ria yang sangat liar dan ganas mengalir di depan mata Liu Cheng yang dipenuhi dengan kepanikan Cahaya hitam menyebar dan naga hitam ilusi besar perlahan muncul Tekanan yang menakutkan menyebar dengan tenang Rauh naga yang ada di dalam sekel raungan langit naga hitam ini sangat kuat Bahkan Lindong terpaksa menggunakan aura naga langit di dalam tubuhnya untuk mengalahkannya Meski begitu, dia masih nyaris tidak berhasil meraih kemenangan Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan roh naga ini Masing-masing dari duo Liu Cheng di depan memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan dengan Feng Chang Jelas, mereka bukan orang biasa Oleh karena itu, Lindong dengan tegas menggunakan gerakan pembunuhan yang begitu kuat secara langsung Lindong sangat tidak menyukai orang-orang seperti hantu itu Dia tidak peduli dengan latar belakang mereka dan dia tidak peduli dengan rencana jahat mereka Namun, tindakan terlarang mereka telah membuat mewarah Lindong dan menyebabkan niat membunuhnya melambung Lindong tidak suka menjadi sasaran kelompok orang ini terus menerus Karena itu, dia memutuskan untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya malam ini Dan... Waaah... Naga hitam itu mengaum Cahaya hitam agung itu menjadi seperti tira hitam yang menutupi langit saat tersapu ke segala arah Energi liar dan kekerasan yang tak terlugiskan meresap di dalam tira hitam ini Duo Liu Cheng jelas sangat terkejut dengan teknik kuat Lindong sampai wajah mereka menjadi pucat Mereka bisa merasakan perasaan kematian yang kental dari dalam naga hitam ilusi itu Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Lindong benar-benar ingin membunuh mereka Seribu tubuh raja hantu Energi hitam gelap dan dingin dengan liar melonjak keluar dari tubuh Liu Cheng dan Hu Diao Setelah itu, benar-benar diaglomerasi menjadi sosok ilusi hitam saat segel tangan mereka berubah Sosok ilusi itu sebagian terlihat dengan suara tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan secara samar darinya Roh jahat ini, yang tampaknya telah diaglomerasi dari puluhan ribu hantu Dipenuhi dengan aura jahat yang mengejutkan Waaah... Naga hitam juga turun ketika sosok ilusi hitam yang sangat besar itu terbentuk Karena tampak bergetar pada saat ini Detik berikutnya, keduanya bertabrakan dengan keras mak pelar Banyak garis retakan besar langsung menyebar di tanah Setiap pohon raksasa dalam jarak seribu kaki meledak menjadi serbian kayu yang menembus langit Sosok ilusi hitam besar itu bertahan sesaat di bawah tekanan naga hitam Sebelum perlahan-lahan runtuh di depan mata kaget duo Liu Cheng Pertahanan terkuat mereka telah runtuh dan mereka berdua Kini benar-benar terkena naga hitam yang sangat liar dan kejam Setelah itu, kekuatan menakutan itu mengalir deras Cahaya kemasan yang berkelap-kelip di atas tubuh mereka berdua langsung menjadi redup Ketika naga hitam itu berguling-guling di atas tubuh mereka Segera tubuh mereka hancur menjadi bubuk pada saat ini Ini merupakan pukulan yang sangat luar biasa Sementara kelompok Liu Cheng sedang dihancurkan oleh naga hitam ini di medan perang lain Tangan Martin ditutupi oleh cahaya ungu hitam Karena dengan kejam menghantam tubuh cenderal roh kematian yang telah memilih untuk menghindar berulang kali Maktewuar Energi yang sangat kuat menyembur keluar dari tangan Martin Hampir setengah dari tubuh cenderal roh kematian itu dihancurkan dengan paksa pada saat ini Tubuhnya juga terlempar tinggi sebelum mendarat dengan keras ke tanah Mata Martin acuh-ta'acuh saat dia melihat cenderal roh kematian Yang auranya menjadi lelah setelah mengalami pukulan berat Martin perlahan berkata Sepertinya Sepertinya informasi yang kalian kumpulkan tentang kami sebelum menyerang terlalu buruk Tapi sayangnya sekarang kalian semua tidak akan memiliki kesempatan yang kedua Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus jokong jalan ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!